Tindak lanjuti instruksi pemerintah pusat serta kondisi Kota Padang yang masih berada di zona merah, asesmen level 4, pemerintah Kota Padang pastikan pelaksanaan PPKM darurat akan diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Dalam Kota Padang, Henry Seta menyebutkan ada beberapa perbedaan PPKM saat ini dengan yang sebelumnya. Saat PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli mendatang, masyarakat sudah diperbolehkan untuk berdagang kembali. Tetapi dengan jumlah 25 persen saja. Seiring diperbolehkan wali kota juga ingatkan kepada para pedagang serta masyarakat Kota Padang untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Ya ini banyak yang warga Kota Padang manapun saya minta tolong dicarikan rumah sakit kasihan. Artinya apa? Kita tidak boleh lengah ya. Hingga saat ini Pemko Padang masih menerapkan WFH bagi ISN dan karyawan di Kota Padang. Ricky Fernando, Berita Sumbar Online.